Yamaha merilis motor Mogi terbarunya lagi, yang berjenis Sport Naked, yang lahir dari keluarga MT-series. Yap, New Yamaha MT-10 2022. Ada beberapa perembakan yang cukup signifikan dari motor ini, mulai dari perembakan desain sampai peningkatan performa mesin. Wow, salah satu hal yang paling sangar dari motor ini adalah pada bagian headlampnya. Ya, bisa kalian lihat sendiri guys, desain headlamp terbaru dari MT-10 ini sangar banget. Meskipun desain yang lama juga sangar juga sih, desain headlamp seperti ini mengingatkan kita pada motor Eropa, yaitu Triumph Street Triple. Gimana? Mirip gak guys? Perpaduan dua buah LED Pro G ditambah dengan lampu DRL alis membuat nuansa garang dari motor ini makin keluar. Sama seperti slogannya, Dark Side of Japan. Lalu selain desain yang sangar, apakah mesinnya juga ikut sangar atau masih sama saja? Dan apalagi yang sangar dari motor ini guys? Yaudah guys ya, langsung kita bahas aja. Seperti biasa, disini kita akan membahas tentang dunia bermotoran. New Yamaha MT-10 2022 Motor terbaru yang belum lama ini dirilis oleh Yamaha. Motor ini ditujukan sebagai versi terbaru dari Yamaha MT-10 sebelumnya. Secara desain, memang keren dan sangar, mengikuti desain dari MT-series terbaru. Meskipun ada perbedaan yang lebih spesial sih, Yamaha klum guys, 1000cc. Selain perubahan pada bagian headlampnya yang sangar, desain lain dari motor ini juga mengalami pembaruan yang juga gak kalah sangar. Mulai dari area shroud, tanki, set casing, footstep, nalpot, buritan, serta jog. Untuk nalpotnya sendiri, infonya mengadopsi model chamber yang lebih besar, untuk mengejar standar emisi Euro 5 yang ketat banget disana. Nah, untuk detailnya, berikut update perubahan yang ada pada motor New Yamaha MT-10 2022 ini. Nah, jadi itu tadi guys, beberapa update pembaruan dari MT-10 ini. Motor ini memang diharapkan Yamaha untuk memperkuat segmen MT-series mereka dan segmen motor 1000cc naked. Yamaha MT-10 terbaru ini dijual dalam 3 varian warna, yaitu Science Storm, Icon Blue, dan juga Tech Black. Kabarnya motor ini dijual di Eropa dengan harga 12.502 poin sterling, atau setara dengan Rp 207 jutaan. Wow, harganya cukup murah guys ya, untuk sekelas mungkin 1000cc. Eits, tunggu dulu guys. Itu harga Eropa ya, kalau mau masuk ke Indomah beda lagi harganya. Kemungkinan kalau motor MT-10 terbaru ini masuk ke Indonesia, harganya mungkin akan dikisaran Rp 300-500 jutaan. Mungkin. Nah, gimana guys? Berminat untuk menjadi the first owner Yamaha MT-10 2022 di Indonesia? Ya, kalau mimin sih gak sanggup guys, ampun. Oke, sekian info mengenai ulasan singkat Yamaha MT-10 2022. Sampai jumpa di next video. Stay safe and ride and see you. Sub indo by broth3rmax